Untuk berbincang lebih jauh tentang perombakan sistem pendidikan ala Nadiem Makarim, kita terhubung melalui sambungan telepon dengan pengamat pendidikan Retno Listiarti. Halo selamat siang Bu Retno. Selamat siang. Ya Bu Retno ini kita bicara dulu dari pidato mendikbud yang kemudian viral. Apakah Ibu Edi juga sepakat bahwa potret dunia pendidikan atau potret para guru yang berusaha ditampilkan lewat pidato itu juga memang seperti itu adanya? Ya pertama apa upaya Pak Nadiem kan intinya dia ingin memerdekakan guru ya, ingin memerdekakan pendidikan. Sebenarnya prinsip memerdekakan itu adalah prinsip yang kemudian diungkapkan oleh Paulo Fair sebenarnya di dalam bukunya. Bahwa mendidik itu harus memerdekakan. Dan nampaknya Nadiem juga sempat di dalam pidatunya itu saya baca memang dia seperti mengakui kesalahan-kesalahan pemerintah sebelumnya yang menghambat kemerdekaan dalam belajar. Nah prinsip ini sebenarnya sesuatu yang harus didukung. Artinya bagus. Ya artinya ini sesuatu yang memberikan harapan. Namun sebenarnya kalau belajar kita merdeka 74 tahun, sebenarnya apa yang terjadi di sekolah itu nyaris jauh sekali dari apa yang Pak Nadiem katakan. Artinya kalaupun Pak Nadiem ingin membentuk itu, itu sesuatu yang menurut saya sangat berat. Dan memang itu sebuah tantangan gitu ya. Terus yang kedua adalah saya sih melihat ya karena latar belakang. Karena Pak Nadiem ini juga nggak pernah sekolah di Indonesia kan. Dari SD gitu ya sampai dia lulus kuliah gitu. Sehingga memang yang dia tahu adalah pendidikan di luar. Mungkin itu yang dia alami. Dia merasa bahwa di sana tuh dia lebih merdeka untuk belajar. Nah ini yang kemudian akan diadopsi di Indonesia. Nah sebenarnya guru Indonesia memang nggak merdeka. Ya mulai dari dulu ujian nasional, kemudian kebijakan-kebijakan lain yang membelegu sampai terakhir ya kebijakan bagaimana guru sibuk dengan administrasi dan sesungguhnya nggak terkejar juga mau belajar di luar, mau berpetualangan keluar. Ya nggak bisa karena kurikulumnya berat, bebannya banyak. Nah kalau memang ingin memerdekakan, ya dalam Raka Hari Guru ini yang memerdekakan gurunya dulu, itu bagus. Satu ya kalau begitu kurikulum sebenarnya guru boleh memilih. Karena sekarang kan sentralistik. Kemudian yang kedua adalah kalau memang ingin memerdekakan guru, dan tadi ya saya baca juga, dia ingin memotong lamanya sekolah ya. Jadi maksudnya bisa lulus SD lebih cepat, SM dan SMA lebih cepat gitu ya. Karena ingin biar usia 18, kata bisa kuliah apa, itu ada yang bisa dirisarjana. Artinya mempercepat mutu atau kualitas atau meningkatnya pendidikan anak-anak Indonesia gitu. Itu maksudnya saya menangkapnya begitu ya. Tapi kan menurut saya problemnya adalah di jumlah sekolah. Karena problem Indonesia lebih banyak lulusan SD gitu ya, saat ini gitu datanya itu lantaran jumlah sekolah SMP dan SMA di Indonesia memang kurang. Jadi kalau menggunakan data bahwa sekolah SD itu ada 148.244 sekolah, tapi begitu ke SMP hanya 38.960. Dan ketika ke SMA, bahkan untuk SMA itu hanya 13.495, SMK-nya 13.710. Artinya ya ketimpangan jumlah sekolah gitu, sehingga bentuknya piramida. Makanya lulusan Indonesia lebih tinggi SD, demikian. Dengan kata lain, Ibu mengatakan bahwa ada hal yang seharusnya itu dulu diberesi, seperti itu misalnya soal ketimpangan jumlah sekolah, dibanding melakukan perombakan yang belum tentu juga saat ini dunia pendidikan kita ini sanggup untuk melakukannya, seperti itu? Betul, betul. Tepat sekali. Jadi kalau belajar dari SD Impress-nya zaman Suharto, Harto ini memulai di level itu karena saat itu Indonesia banyak yang kita huruf. Lalu pemerintah Indonesia, Suharto memutuskan untuk membangun SD Impress. Dan saat itu SD Impress ada di pelosok-pelosok negeri. Dan akhirnya orang menjadi melek aksara, kemudian juga lulus SD, dan secara itu kemudian juga bisa mengantaskan kemiskinan. Sayangnya Pak Harto tidak melanjutkan membangun SMP negeri, sebanyak seperti membangun misalnya SD Impress. Nah, itu juga tidak dilanjutkan oleh presiden-presiden berikutnya. Sebenarnya kalau mau melakukan ini, gampang aja. Ini SMP negeri, diperbanyak dengan SMP negeri. Karena sekarang pemerintah, kalau saya baca RPJMN-nya Pak Jokowi, Pak Jokowi itu lama sekolah di RPJMN-nya itu dinaikkan. Dari 8,5 sekarang menjadi 9,1 tahun. Nah, berarti 9 tahun itu hanya lulus SMP, kan 9,1 di RPJMN. Tapi apakah dengan penyelesaian soal jumlah, Bu Retno? Apakah hanya dengan penyelesaian soal jumlah sekolah ini juga bisa menjawab tantangan? Kita tahu dunia pendidikan kita ini juga menghadapi tantangan ke depan untuk daya saing dan lain-lain. Jadi harus ada akselerasi seperti itu untuk bisa benar-benar memajukan dalam waktu cepat? Ya, pertama tentu aja sekarang kalau kita mau akselerasi, akhirnya kelompoknya kelompok tertentu juga, kan? Nah, kalau memang berpikir bahwa pendidikan adalah hak dasar yang harus dipenuhi negara dalam kondisi apapun, maka sebenarnya negara harusnya memenuhi pemenuhan hak dasar itu. Kalau kita belajar ke negara tetangga, misalnya Singapura, dia kan sudah 12 tahun lamanya belajar, gitu. Tapi kalau 12 tahun lamanya belajar itu kan, Indonesia sebenarnya juga bisa melakukan itu. Nah, dengan cara apa? Ya, dengan cara yang awal adalah menambah jumlah sekolah. Nah, baru kemudian kita berbicara kualitas. Karena akses saja belum memenuhi kita, kan? Apalagi mau berbicara kualitas sambil sekolah-sekolah yang sudah mapan sudah ada, nah, itu kualitasnya ditingkatkan. Artinya, anak-anak ini harus membalik, karena negeri kita yang sangat luas ini. Jadi, mana yang perlu asrelasi, mana yang kemudian perlu juga sarana dan para sarana. Nah, untuk ini kan tidak bisa gebiah-uliah ya, untuk sebuah kebijakan yang meliputi negeri seluas ini. Ya, terima kasih Bu Retno sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.